Al-Fatihah Al-Fatihah Seorang ketika beribadah ini harus memenuhi syarat tersebut Apabila ia tinggalkan salah satu syaratnya saja Maka ibadah yang ia lakukan akan sia-sia, tidak bernilai Syarat ibadah ada dua Yang pertama, ikhlas karena Allah SWT saja Kita beribadah semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah SWT Seperti kita taat kepada Allah SWT Kita cinta hanya karena Allah SWT Dan kita beribadah hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT Dalil ikhlas Dari syarat ibadah tadi diterimanya ibadah adalah ikhlas Dan ini adalah Yang artinya Dan tidaklah mereka diperintahkan Kecuali untuk beribadah kepada Allah SWT saja Yaitu dengan memurnikan ketaatan kepadanya Dalam menjalankan agamanya yang lurus Quran Surah Al-Bayinah Yang kedua Syarat diterimanya ibadah adalah itiba'ur Rasul Apa itu? Mengikuti Rasulullah SAW Kita menunaikan ibadah Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW Tanpa menambah dan tanpa mengurangi Dari itiba'ur Yaitu Sada Nabi SAW Men'amila amalan Laisa alaihi amruna Fahuwa raddun Yang artinya Barang siapa mengamalkan suatu amalan Yang tidak ada perintah dari kami Maka amalan itu tertolak Hadis diwayat Amalan mubah Bisa juga bernilai ibadah Amalan yang boleh Yang hukumnya itu Boleh Mubah Ini bisa jadi bernilai ibadah Dikarenakan oleh niatnya Yaitu Amalan tersebut dilakukan Supaya Dapat melakukan ketaatan kepada Allah SWT Makan dan minum Yang diniatkan agar kuat Dalam menegakkan ibadah Kepada Allah SWT Makan Ini hukumnya mubah Tetapi mengapa makan disini bernilai ibadah Jawabannya Yaitu Karena saat ia makan Ia niatkan agar kuat Menunaikan ibadah Kepada Allah SWT Seorang yang tidur lebih awal Agar bisa Salat kehajud Salat layl Ya Qiyamul layl Ataupun salat malam Ya Ini merupakan hukum Merupakan ibadah Atau merupakan amalan Yang sifatnya mubah Ya Boleh Tetapi tidurnya disini Berpahala Bernilai ibadah Karena ia niatkan Agar ia dapat Melakukan salat layl Salat malam Semoga Bermanfaat Mohon maaf Atas segala kekurangan Dan kekhilafat Jazakumullahu khairan Ala husni istima' Subhanakallahumma Wabihamdik Asyadu'ala ilaha ila anta Astaghfirullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh